Hamas mengklaim sistem terowongannya dirancang tahan banjir. Pernyataan itu muncul ketika pasukan pertahanan Israel IDF dilaporkan mulai memempa air ke sistem terowongan jalur Gaza. Terowongan tersebut dibangun oleh para insinur terlatih dan terdidik yang mempertimbangkan semua kemungkinan serangan dari pihak pendudukan, termasuk pemempaan air. Ujar juru bicara Hamas Osama Hamdar saat konferensi pres di ibu kota Lebanon, Birut pada hari Kamis. Israel dikatakan telah memasang setidaknya lima pompa sekitar satu min dari kamp pengungsi Al-Sati di utara wilayah pesisir yang dapat mengalirkan ribuan meter kubik air per jam, membanjiri terowongan sepanjang 300 mil. Kepala Staff FDF Lechenherzi Halefi mengatakan pada konferensi pers bahwa penggunaan pompa air untuk membuat terowongan tidak dapat dioperasikan adalah ide yang bagus. Militer Israel mulai memempa air laut ke dalam terowongan yang diduga digunakan oleh Hamas di Gaza, menurut sebuah laporan di Wall Street Journal WSJ pada hari Rabu. Para peneliti yang menghususkan diri dalam bidang air, diplomasi dan konflik mengatakan kepada Middle East Eye bahwa banjir akan berdampak buruh terhadap ekologi, termasuk pencemaran pasokan air di Gaza dan kerusakan pada tanaman pangan. Dampaknya juga bisa menjadi pelanggaran hukum humaniter internasional. Tambah salah satu ahli, Israel belum secara resmi memberikan rincian mengenai rencana banjir tersebut karena menganggap informasi tersebut bersifat rahasia. Oleh karena itu, durasi dan intensitas membanjiri terowongan tidak diketahui. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.